Diantara hal-hal yang bisa membantu seorang bersabar dalam berda'wah ini perkara yang sangat penting yang dikatakan oleh para ulama dengan Zadud Da'iyah, bekal seorang da'i adalah Qiyamul Layy, sholat malam saya masih ingat terus cerita Syihabd al-Razak Hafidhullah wa ta'ala tentang seorang dari India kalau tidak salah yang tiap hari dia mengislamkan sekian orang bahkan ribuan orang dapat hidayah gara-gara ini maka Syihabd bertanya kepada orang ini kok bisa kau berhasil dalam da'wah dia mengatakan ya Allah, ya Syihabd setiap malam saya sholat malam dan saya berdo'a ya Allah berilah hidayah kepada si fulan dan fulan dan fulan kapan saya minta terkala di malam hari esoknya saya berda'wah Allah beri ketunjuk kepada mereka karenanya surat yang di awal kali turun kepada Nabi SAW setelah ikra' bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insana min alaq ikra' warabbukal akram yaitu surat Al-Muzammil surat apa? Al-Muzammil yang surat ini dikatakan sebagai ulama sebagai surat yang isi kandungan dari surat ini tentang zadu da'iyah bekal seorang da'i seorang da'i harus dekat dengan Allah SWT karena di siang hari dia harus berda'wah dan da'wah bukan pekerjaan yang ringan pekerjaan yang berat dia memikul suatu suatu yang berat dia mengemban tugas para ambiya jangan sampai dia salah langkah dari garis para ambiya Allah SWT berfirman ya ayuhal-muzammil berdoa kepada Allah meskipun hanya satu rakaat karena esok hari kita ada tugas yang berat kata Allah kum min layla illa qalila nisbah wawinkus minhu qalila solatlah kamu malam sepenuhnya kecuali sedikit atau setengah malam atau lebih sedikit atau kurang sedikit warotin al-qur'ana tartila dan bacalah al-qur'an dengan tartila inna sanulki alaika qawlan sakila ya seungguhnya kami akan melemparkan kepada engkau perkataan yang berat syariat itu berat dakwah itu berat bukan ringan halal haram itu bukan perkara yang ringan butuh kesabaran butuh perjuangan kemudian kata Allah SWT sungguhnya bangun di malam hari itu lebih khusyuk dalam ya dalam solat kemudian kata Allah SWT dan di siang hari banyak yang bisa kau kerjakan kau bisa berbuat banyak di siang hari malam hari persiapkan dirimu untuk bertugas di siang hari kemudian ini akhir ayat kata Allah wahjurhum wasbir ala maya'ulun wahjurhum hajuran jameela dan sabarlah atas apa yang mereka ucapkan dan hajirlah mereka tinggalkanlah mereka dengan cara yang indah dengan cara yang baik ayat ini dibuka dengan solat malam dan diakhiri dengan perintah untuk bersabar dan menghajar atau meninggalkan orang-orang yang menentang dengan cara yang baik kalau seorang da'i kemudian tidak menyisikan waktunya di malam hari untuk berdoa kepada Allah SWT untuk minta kuatan kepada Allah SWT maka sulit dia berhasil di siang hari butuh dia mengkuatkan hatinya dengan Allah SWT Allah SWT pernah berkata kepada nabinya alaih salatu wassalam kata Allah SWT dalam Al-Quran walaqada na'lam anna ka yadhiku soduruka bima yakulun sungguh kami mengetahui hai Muhammad dadamu sempit akibat apa yang mereka katakan tuduhan-tuduhan yang mereka tuduhkan kepada Nabi SAW membuat Nabi SAW sesak membuat Nabi SAW dadanya sempit kemudian apa kata Allah SWT jika perkaranya demikian jika hatimu sesak karena perkataan mereka karena tuduhan mereka maka jadilah engkau termasuk orang-orang yang sujud sujudlah kepada Allah Allah perintahkan sampai datang kematian kepadamu karena diantara perkara yang membuat kita bersabar banyak sujud kepada Allah SWT banyak sujud kepada Allah SWT Allah mengatakan wasjud wa qatarib sujudlah dan engkau akan dekat dengan Allah SWT keluhkan keluh kesah kita tatkala kita sujud kepada Allah SWT solat malam berdoa kepada Allah SWT da'i yang seperti ini akan mudah bersabar tatkala di siang siang hari